Pendekar laknat jelit 17 tamat. Mula dari keakhiran. Siauliong benar tak mengerti. Tetapi sempat juga ia memperhatikan, ketika Poh Chengin angkat kaki tadi, telah melontarkan pandang matuk kepadanya. Jelas sinar mata wanita itu jauh berbeda dengan yang lalu. Tidak memancar sinar kemarahan, tidak menumpah sinar kesedihan, tidak pula menghambur sinar kecabulan. Metal wanita itu tiba-tiba berubah alim dan serius. Setelah bayangan Poh Chengin lenyap, sekonyong-konyong Song Ling berlutut di hadapan Siauliong. Sudah tentu pemuda itu terkejut sekali dan tergopoh-gopoh mengangkatnya bangun, tanyanya, mengapa engkau nona? Sung Ling tetap tak mau diangkat bangun. Bahkan ia malah menangis dan berseru, Kong Santai Hiap, tolonglah mamahku. Karena tak berhasil mengangkatnya bangun, Siauliong pun terpaksa ikut berlutut, dengan bersikap begini, berarti nona hendak menyiksa diriku. Sudah tentu aku tak berani menerima penghormatan nona yang begitu besar. Sung Ling hentikan tangis dan berkata dengan beribah, kecuali terhadap ayah bundaku, baru pertama kali ini aku berlutut di hadapan orang. Kemudian darah itu mengusap air matanya dan berkata pula, harap dengan memandang mukaku, engkau suka menolong mamahku itu. Siauliong gopoh menyahut, masakan hal itu perlu nona minta lagi? Sekalipun tulangku hancur lebur, aku tentu akan menolong beliau. Ia menarik tangan darah itu seraya berkata, harap nona jangan gelisah. Nanti kalau kembali aku tentu merundingkan hal ini dengan nona. Sung Ling gelengkan kepala, ah, tak perlu berunding lagi. Saat ini sudah terdapat care yang terbaik untuk menolong mamahku, ia menghela nafas lalu melanjutkan lagi. Tetapi dikhawatirkan engkau tentu tak mau meluluskan. Telah ku katakan, sambut Siauliong tepat, sekalipun tulang-tulangku hancur lebur, asal nona sudah mempunyai rencana yang baik, harap segera jelaskan. Asal menyangkut usaha untuk menolong ibu nona, aku tentu akan melaksanakan. Wajah Sung Ling berubah, ujarnya, kalau begitu lekaslah engkau tolong puteri dari suami istri iblis penakluk dunia itu. Siauliong terbeliak kejut, serunya, harap nona jangan termakan kelabuhannya. Wanita siluman itu luar biasa bahayanya. Sung Ling cepat membentaknya dingin, karena engkau tak mau mengorbankan diri, ya sudahlah. Harap engkau segera pergi dari sini dan sejak saat ini, janganlah kita saling memperdulikan lagi. Siauliong banting-banting kaki seraya menghela nafas, mengapa nona begitu tak mau mendengar permintaanku. Ketahuilah, tiba-tiba kakek mati satu menukas, walaupun aku tak mempunyai kepandayan istimewa apa-apa, tetapi aku masih dapat menyelidiki orang. Hati nurani nona poh itu masih belum lenyap sama sekali. Rasanya saat ini engkau harus membantunya, barulah akan terjadi perubahan yang memberi harapan. Adakah lociampu bermaksud hendak mengatakan bahwa aku harus menyusul dan menolong wanita siluman itu Siauliong menegas. Kakek mati satu mengangguk, seorang lelaki harus tahu tempat dan keadaan. Apalagi nona poh itu amat tergila-gila kepadamu. Demi mengobati racun dalam tubuhmu yang menyiksa itu, engkau mau rendahkan diri untuk sementara waktu. Sung Ling kembali menangis. Sejenak berpikir maka Siauliong pun menghela nafas, tak perlu nona bersedih. Ya, baiklah, aku menurut saja perintah nona. Sung Ling berhenti menangis, ujarnya, mungkin dia masih belum jauh, lekaslah engkau menyusulnya. Siauliong tak mau banyak bicara lagi. Dengan menindas kegelisahan hatinya, setelah memberi hormat ia segera lari menyusul poh cheng in. Sung Ling pun hanya menghela nafas rawan. Tetapi hutan itu penuh dengan pohon-pohon cemara yang rindang dan lebat sehingga suasana di situ amat gelap. Untuk mencari apakah poh cheng in masih berada di situ, memang sukar. Sambil berjalan, Siauliong menyelidiki kesegena penjuru. Tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas pelahan. Siauliong cepat hentikan langkah. Tak jauh di bawah sebatang pohon cemara besar, duduklah poh cheng in wanita yang hendak dicarinya itu. Setelah bersangsi beberapa saat, akhirnya Siauliong menghampiri, mengapa engkau masih berada di sini tegurnya. Apa peduli musahut nona itu dengan getus? Siauliong tertegun, memang aku tak bermaksud mengurusmu. Hanya ingin bertanya, apakah sesungguhnya yang engkau katakan kepada nona song tadi? Poh cheng in tertawa dingin, apakah engkau berhak bertanya nona itu terus berbangkit dan lanjutkan langkah? Siauliong mendengu selalu menyelinap ke muka poh cheng in, bentaknya, jika engkau tak mau menerangkan terus terang, jangan harap engkau dapat pergi dari sini. Poh cheng in memandangnya sejenak, serunya, karena engkau begitu membenci diriku, lebih lekas bunuhlah saja. Kembali Siauliong lemas hatinya. Tampak nona itu pejamkan kedua metu dan bercucuran air mata. Tubuhnya gemetar dan sikapnya seperti orang putus asa. Siauliong menghela nafas, apakah maksud nona yang sebenarnya? Walaupun ku tahu kera mengobati racun Tokjong, tetapi tetap ku biarkan engkau pergi dan mau memenuhi perjanjian dalam satu tahun itu. Ku rasa aku tak menyalahi engkau tetapi mengapa engkau selalu melihat aku saja? Poh cheng in menghela nafas, sekarang engkau benci kepadaku, tetapi mungkin kelak engkau tentu memikirkan aku. Siauliong terkesiap tetapi sesaat kemudiannya tertawa dingin. Meski aku menyalahi engkau dalam beberapa hal, tetapi engkau pun juga menyalahi aku kata Poh cheng in. Ah, tetapi sekarang tiada guna dibicarakan lagi. Aku sudah menyanggupi adik Song untuk menolong ibunya, hanya iya. Berhenti sejenak lalu berkata pula, jika Siauliong meragu, katanya, entah dengan kera bagaimana nona hendak meminumkan pil itu kepada mereka? Sahut Poh cheng in, dalam itu aku harus mencari kesempatan yang bagus. Terus terang, saat ini aku memang belum mempunyai rencana tertentu. Melihat wajah Poh cheng in menampil kesungguhan dan teringat pula akan kata-kata kakek mati satu serta sikap Song Ling yang begitu sungguh-sungguh memohon bantuannya, berkuranglah kecurigaan Siauliong. Tetapi ia masih ragu-ragu sehingga untuk beberapa saat ia tak dapat bicara apa-apa. Poh cheng in gelengkan kepala, aku ini seorang wanita siluman yang banyak tipu muslihat. Mungkin engkau takkan percaya. Sejenak keliarkan mata, wanita itu berkata pula, masih ada sebuah hal yang belum ku katakan kepada adik Song. Sekarang marilah ku ajak engkau menjumpai seseorang yang engkau kenangkan. Habis berkata ia terus sayunkan langkah. Karena tiada lain faham, terpaksa Siauliong mengikuti wanita itu. Poh cheng in melangkah masuk ke dalam hutan. Lebih kurang 20 li jauhnya, tibalah mereka di bawah lereng gunung. Tiba-tiba tampak sebuah biara. Biara itu seperti tak berpenghuni. Pintunya tertutup rapat. Tetapi samping biara terdapat penerangan. Rupanya dihuni orang. Setelah mengetuk pintu, Poh cheng in berseru pelahan, kanma. Kanma. Kanma artinya ibu angkat. Dan dari dalam ruang itu terdengar suara bertani, inji, terdengar tubuh menggeliat bangun dari tempat tidur lalu derap kaki menghampiri pintu dan membukanya. Dengan penuh keheranan, Siauliong memandang ke dalam ruang itu. Tampak seorang wanita pertengahan umur tegak berdiri di ambang pintu. Wanita itu memandang Siauliong dengan terkejut. Wanita itu bertubuh kurus, macam orang yang baru sembuh dari sakit. Tetapi sinar matanya yang berapi-api mengunjuk bahwa dia seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Kanma, kenalkah engkau padanya tanya Poh cheng in pelahan. Wanita itu memandang Siauliong dengan keheranan serunya tersekat. Apakah, apakah dia itu tergerak hati Siauliong melihat sikap wanita itu. Dia merasa sinar mati wanita itu mengandung perbawah yang amat besar. Tanpa disadari. Siauliong segera mengangkat tangan memberi hormat. Aku yang rendah ini adalah Kongsun Leong, mohon tanya lo Ciam Pue. Wajah wanita itu tiba-tiba mengerut kecewa. Ia mengingau seorang diri, Kongsun Leong. Kongsun, Leong. Tiba-tiba ia berpaling dan bertanya kepada Poh cheng in, Inji, bukankah engkau mengatakan? Poh cheng in tersenyum, kanma, jangan bingung. Biarlah dia duduk dulu. Wanita itu mendesis, eh, mungkin karena sudah tua aku menjadi begini pelupa. Ya, mari, silahkan masuk. Ia membuka pintu dan mempersilahkan Poh cheng in serta Siauliong masuk. Tetapi saat itu Siauliong masih meragu. Di luar pintu, Poh cheng in segera melamberinya, Mengapa engkau masih tak lekas masuk? Siauliong meragu. Tetapi akhirnya ia melangkah masuk juga. Dilihatnya wanita pertengahan umur tadi sudah duduk di kursi besar. Ia memandang lekat pada wajah Siauliong, Sehingga anak muda itu merasa tak leluasa dan tundukan kepala. Poh cheng in tertawa, sekalipun dia bernama Kongsun Leong, Tetapi sesungguhnya dia bukan orang Siauliong. Serentak mata wanita itu memancar cahaya lagi, Serunya dengan nada gemeta, dia siapa? Sejenak mata Poh cheng in berkeliaran dan lalu memandang kepada wanita dengan sikap tersenyum, Dia orang Siauliong. Namanya Siauliong. Habis berkata, ia terus berputar tubuh dan melangkah keluar dari ruangan. Tiba-tiba wanita pertengahan umur itu berbangkit dari kursinya. Tubuhnya gemetar keras. Sepasang matanya bercucuran air mata. Dipandangnya Siauliong dengan pandang yang penuh arti, Katanya tersendat, Benarkah yang dikatakannya itu? Ayahmu itu. Sekonyong-konyong hati Siauliong seperti dicengkam oleh rasa duka yang tak dimengerti asalnya. Dia hanya merasa hatinya amat pepat, hidungnya basah menahan isat. Sahutnya, aku memang orang Siauliong. Ayahku bernama Tonggun Leong. Tetapi ketika aku masih bayi, Ayah telah mati dibunuh orang. Beruntung atas pertolongan suhuku Kongsun Sinto, Aku dapat diselamatkan dan dirawat sampai besar. Untuk menghindari incaran musuh maka suhu mengganti Siku dengan Sikongsun. Hampir wanita itu tak kuat menahan tangisnya tetapi ia berusaha sekuat hati untuk bertanya, Lalu siapakah ibumu? Ibu sedang menderita sakit di seberang laut. Wanita itu cepat mencegah Siauliong melanjutkan kata-katanya, Sejak kecil ibumu telah melantarkan engkau. Apakah engkau tak membencinya? Beliau tentu mengira kalau aku dan ayah tentu sudah binasa di Lembah Hok Liongkoh di Gunung Kongtongsan. Karena itu ibu lalu mengembara meninggalkan diriku. Sudah tentu itu bukan kesalahannya dan bagaimana aku dapat membencinya? Tiba-tiba wanita itu maju dua langkah dan berkata, Nak, aku inilah ibumu. Oh, terima kasih Tuhan bahwa kami anak dan ibu akhirnya dapat berjumpa kembali. Mah menjeritlah Siauliong dengan hati yang tegang. Regang. Tetapi tiba-tiba ia meragu. Sejak kecil ia belum pernah melihat wajah ibunya. Memang wajah wanita di hadapannya itu mirip dengan wajahnya. Tetapi apakah begitu saja ia terus mempercayainya? Bagaimana kalau wanita itu orang suruhannya kedua suami istri iblis penakluk dunia? Kalau iblis penakluk dunia itu menggunakan siasat mencari wanita yang mirip dengan wajahnya untuk mengaku sebagai ibunya lalu memujuknya untuk memikat supaya ia mau menceritakan ilmu Tian Kong Sin Kang, apakah ia takkan celaka? Maka ia pun segera menyurut mundur dua langkah lagi dan bertanya dengan dingin, engkau tentulah orang suruhan iblis penakluk dunia. Berhenti sejenak, Siauliong berseru pula dengan bengis, apakah bukan karena hendak menipu ilmu Tian Kong Sin Kang itu? Wanita itu menyurut selangkah dan berseru dengan gemetar, nak, apakah tamu? Bukankah tadi engkau mengatakan takkan membenci aku? Siauliong tertawa muak, mungkin karena engkau ini bukan ibuku. Cobalah engkau katakan, bagaimana mendadak engkau datang kemari dari seberang lautan? Dan mengapa engkau dapat mengambil anak perempuan dari iblis penakluk dunia itu sebagai anak angkat? Engkau mengatakan ingji itu puteri dari iblis penakluk dunia wanita itu mengulang dengan heran. Masa kan engkau tak tahu? Wanita itu menghela nafas panjang, itu lebih hebat lagi. Memang baru setengah hari ku kenal padanya tetapi kebaikannya yang dilimpahkan kepadaku sungguh tiada taranya ah, sejak murid si mawar putih menuju ke tanah. Tionggoan sini, siang malam aku selalu memikirnya. Kemudian setelah penyakitku agak baik, aku segera bergegas menyusul kemari. Setiba di Tionggoan segera ku dengar tentang iblis penakluk dunia yang muncul di dunia persilatan lagi dan bermarkas di lembah semi pegunungan Tai Liang San Cheng Hai Totiang pun muncul lagi dan memimpin rombongan orang gagah untuk menumpas iblis penakluk dunia. Dalam gerakan itu, ku duga orang Kong Tong Pei tentu ikut serta. Mawar putih pun tentu akan mencari ketua Kong Tong Pei untuk membalas dendam. Maka bergegaslah aku memburu kemari. Begitu tiba segera ku dengar bahwa gerakan yang dipimpin Cheng Hai Totiang itu telah menemui kegagalan. Mereka terpaksa melakukan perintah iblis penakluk dunia untuk berkumpul di puncak Kim Ting. Cepat aku pun menyusul ke Kim Ting. Tetapi penyakitku ternyata masih belum sembuh. Begitu tiba di kaki gunung Gobi, aku pun pingsan. Apakah dia yang menolong seru siauliong setengah meragu? Wanita itu mengangguk, jika bukan dia yang menolong, mungkin kita takkan bertemu muka lagi. Tanda petik. Ia menghapus air mat selalu melanjutkan lagi, tentang persoalanmu dengan dia, juga telah diberitahukan kepadaku, hanya dia tak mengatakan kalau dirinya puteri dari iblis penakluk dunia. Apabila benar begitu, benar-benar hal itu sukar dipercaya. Oleh karena sudah beberapa kali menderita tipu muslihat iblis penakluk dunia, maka siauliong tak mudah lekas. Mempercayai keterangan orang. Dipandangnya wanita yang mengaku sebagai ibunya itu dengan lekat. Wanita itu rennghela nafas, ujarnya, Demi engkau, ia tak segan menghianati orang tuanya. Dengan begitu ia telah menumpahkan cinta dan melepas budi sekaligus kepadamu. Dan lagi dia seperti telah menolong jiwaku dan membebaskan muridku si mawar putih dari tangan kedua suami istri iblis penakluk dunia. Benarkah dia telah membebaskan mawar putih buru-buru siauliong menegas? Wanita itu memandang lekat kepada siauliong, masakan mahendak menikpumu. Lalu dimanakah dia sekarang? Wanita itu berpaling dan memandang kesekeliling penjuru, berkata, Mereka berada di belakang rumah itu. Inji telah memanggilnya. Diam-diam siauliong gembira. Jika benar-benar begitu jelas kalau wanita itu tentu ibunya. Asal mawar putih muncul tentu dapat memberi keterangan asli tidaknya wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Dengan tegang, siauliong menunggu, benar juga tak berapa lama terdengar derap kaki orang berlari. Dan jelas bukan hanya seorang. Pun derap kaki itu menandakan kalau bukan orang yang mengerti ilmu silat. Melainkan derap kaki orang biasa. Siauliong tak berani bertindak sembarangan. Sambil diam-diam mempersiapkan tenaga dalam, dia segera berputar menghadap ke arah suara itu. Begitu pintu terbuka, muncullah tiga orang nona, mawar putih, tiawok kun dan poh cheng in. Girang siauliong bukan kepalang. Mawar putih cepat menghampiri ke samping wanita pertengah umur itu dan bertanya, Suhu, apakah dia benar-benar datang kemari? Wanita itu batuk-batuk sejenak lalu menjawab, Datang memang sudah datang. Tetapi ia masih menganggap aku mamahnya palsu. Habis berkata ia terus tundukkan kepala. Menangis. Tetapi hal itu pun tak dapat menialahkannya. Aku tak memenuhi kewajibanku sebagai ibu. Sekalipun dia tak mau mengakui aku sebagai ibu, Pun aku juga tak dapat berbuat apa-apa. Mendengar itu air matus yauliong berderai turun. Cepat ia berlutut di hadapan ibunya, Choa Siksesi dan berkata dengan beribah, Mah, anak memang tak berbakti anak. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersekat oleh isak tangisnya. Choa Siksesi pun menangis sedih. Mawar Putih, Tiawok Kun dan Poh Chengin masing-masing mempunyai perasaan sendiri-sendiri. Mereka terharu atas peristiwa itu dan ikut menangis. Tak berapa lama, Poh Chengin yang berhenti menangis paling dulu, lalu menghampiri ke samping Choa Siksesi dan menghiburnya, Kan Ma, seharusnya saat ini engkau harus bergembira hati. Tanda petik. Memandang keluar jendela, Ia menuding, sekarang sudah malam, masih ada beberapa hal penting yang harus dikerjakan. Choa Siksesi hentikan tangisnya lalu berkata kepada Poh Chengin, Nak, ah, hanya membuat repot engkau saja aku. Tentu takkan melupakanmu. Poh Chengin tertawa rawan. Memandang sejenak pada Siawok Liong lalu berpaling memandang Mawar Putih dan Tiawok Kun. Kemudian ia berjalan ke belakang Choa Siksesi dan tundukan kepala. Siawok Liong berbangkit dan Pai lahan-lahan memberi hormat kepada Mawar Putih, Nonapek. Mawar Putih mendengus, Tak seharusnya engkau mengelabungi aku, Urusanmu dengan tachipoh ia deliki. Metuk kepada Siawok Liong dan berkata pula, Ketika dilembah maut dalam barisan tujuh maut, Walaupun Soh Bengkisu mendapatkan perintah untuk menangkapku, Tetapi kesemuanya itu adalah karena engkau. Jika aku yang menjadi tachipoh, Aku tentu juga berbuat begitu. Maka aku tak membencinya sekarang tachipoh pun telah menolong. Membebaskan diriku dari iblis penakluk dunia. Aku berterima kasih kepadanya. Apalagi dia pun telah menolong suhu sehingga kami berdua dapat berjumpa di sini. Tanda petik. Habis berkata ia terus melangkah ke tempat Poh Cheng En. Diam-diam Siawok Liong menimang, Sekalipun Poh Cheng En sudah sadar tetapi dia tetap anaknya iblis penakluk dunia. Dulu dia juga sahabat orang tuanya. Ia tahu care untuk mengobati racun, Tetapi ia tak mau membunuh Poh Cheng En dan rela melepasnya. Adakah hal itu bukan telah memberi kelonggaran kepadanya? Mengapa dia dipersalahkan berlaku kejam kepada wanita itu? Siaw Liong menghela napas panjang lalu berkata kepada Tiaw Bokun, Nona Tiaw, aku sungguh hamat menyesal. Sekali. Buru-buru Tiaw Bokun tundukan kepala, Aku banyak menerima budi siangkong, Masakan aku berani menyalahkan engkau. Siaw Liong memandangnya lekat dan menghela napas, Nona pun telah menolong jiwaku dan jika bukan karena diriku, Tak nanti Nona sampai dapat ditawan iblis penakluk dunia. Budi Nona sungguh mengharukan hatiku. Tiba-tiba Poh Cheng En menyeletuk kepada Choa Sik Sesi, Kan Ma, sekarang sudah tiba saatnya aku hendak berangkat. Liong Ji teriak Choa Sik Sesi. Mama hendak memberi perintah apa kepadaku sahut Siaw Liong. Memandang Poh Cheng En, Choa Sik Sesi berkata, In Ji seorang yang berjiwa besar. Demi kepentingan dunia persilatan, Ia rela mengkhianati orang tuanya peristiwa. Malam ini, Menyangkut kepentingan dunia persilatan. Memang tak dapat memikirkan kepentingan pribadi, Menelantarkan urusan umum. Lekaslah engkau menyertainya. Sejenak Siaw Liong memandang Poh Cheng En. Ia tampak meragu. Bagaimana? Apakah engkau masih meragukan dirinya Choa Sik Sesi kerutkan dahi? Siaw Liong menyahut gopoh. Ya, baiklah, aku menurut. Kemudian ia berputar tubuh dan menjurah kepada Poh Cheng En, Aku seharusnya berterima kasih kepada Nona. Poh Cheng En tersenyum. Ia tak menghiraukan Siaw Liong Melainkan berkata kepada Choa Sik Sesi, Kan ma aku hendak berangkat. Setelah melambai pada Mawar Putih dan Tiaw Bok Kun, Ia terus berputar tubuh dan melangkah keluar. Dengan segan, Siaw Liong memandang ke arah Choa Sik Sesi lalu melesat keluar mengikuti Poh Cheng En saat itu sudah malam. Angin malam berhembus keras sehingga Siaw Liong agak menggigil. Tetapi serempak dengan itu, pikirannya yang kalut tadi pun menjadi hening. Bukan karena dia seorang pemuda yang banyak curiga. Tetapi adalah karena beberapa kali tertipu oleh iblis penakluk dunia maka ia tingkatkan kewaspadaan. Terutama terhadap diri Poh Cheng En. Ia masih belum dapat mempercayainya penuh. Setelah berjalan satu li, Poh Cheng En kendorkan langkah sebari berkata kepada Siaw Liong yang mengikuti di belakangnya, Ayahku memang banyak curiga terhadap orang. Dia amat hati-hati sekali, bahkan terhadap orang kepercayaannya pun, dia tetap tak dapat percaya penuh. Maka kita pun tak dapat bergerak dengan leluasa. Ia berhenti lalu melolos buntalan kain dan diberikan kepada Siaw Liong, Demi amannya rencana, terpaksa engkau harus menyamar. Siaw Liong menyambuti buntalan itu. Ternyata berisi seperangkat pakaian hitam seperti yang dipakai tokoh-tokoh tawanan itu. Sejenak meragu, akhirnya ia mau juga memakainya. Kepala dan mukanya ditutup dengan sutra hitam. Poh Cheng En tersenyum. Tanpa banyak bicara lagi ia terus lanjutkan perjalanan. Diam-diam Siaw Liong memperhatikan tempat-tempatik dilaluinya itu. Seluas satu li, dilihatnya sebuah puncak gunung yang tak berapa tinggi. Di sebelah kiri dari puncak gunung itu adalah puncak Kim Ting yang tinggi. Di tengah kedua puncak itu dipisah oleh dua buah belantara. Baru berjalan belum lama, tiba-tiba dari belakang sebuah batu besar, melesat keluar seorang lelaki berpakaian hitam dan mencekal pedang. Berhenti tiba-tiba orang itu membentak. Poh Cheng En berhenti dan balas membentak, tidak kenal padaku. Lelaki itu memberi hormat. Maafkan kami berlaku kurang hormat. Tetapi Tian Chun telah memberi perintah. Supaya memeriksa aku Poh Cheng En tertawa dingin. Hamba tak berani orang itu menyahut gopoh. Lalu bagaimana maksudmu? Jawab orang berbaju hitam itu, entah apakah Koh Chu mempunyai. Tanda petik. Poh Cheng En tertawa lalu mengeluarkan sehelai panji segitiga berwarna hitam dan dikibarkan ke muka si baju hitam, mau memeriksa benda ini. Pada saat si baju hitam hendak menyambuti, Poh Cheng En cepat menarik kembali. Sejenak meragu, si baju hitam menunjuk si Yau Liyong dan saudara ini. Tanda petik. Poh Cheng En deliki Mete, melengking, dia aku yang bawa. Mengapa engkau ribut-ribut saja? Masakan aku membawa Mete-Mete musuh masuk kemari? Si baju hitam buru-buru menyurut mundur dua langkah dan berseru tersendat, hamba tak berani mencurigai Koh Chu, tetapi Tian Chun telah memberi perintah keras. Tanda petik. Poh Cheng En mendengus, kalau begitu lekas engkau menghadap ayah dan suruh ayah sendiri yang keluar menyambut kedatanganku. Baju hitam tertegun lalu berkata dengan nada enggan, Koh Chu, silahkan masuk. Poh Cheng En tertawa dingin lalu menarik si Yau Liyong li ajak masuk. Diam-diam si Yau Liyong menimang. Tempat itu hanya terpisah satu li dari puncak Giyok Chi Hang dan iblis penakluk dunia sudah mengadakan penjagaan yang begitu ketat. Sungguh iblis itu cermat sekali. Tetapi diam-diam si Yau Liyong pun tertawa. Adalah karena menginginkan ilmu Tian Kong Sin Kang, maka iblis penakluk dunia tak membunuhnya. Dan karena tak dibunuh, ia pasti dapat membasmi iblis itu. Selama dalam perjalanan memang penuh dengan pos-pos penjagaan tetapi dengan mudah poh Cheng En dapat melalui. Begitu tiba di kaki puncak Giyok Chi Hang, tampaklah beberapa buah kemah. Tetapi keadaannya sunyi senyap. Rupanya orang-orang dalam kemah itu sudah tidur pulas. Tiba-tiba poh Cheng En gunakan ilmu menyusup suara membisiki si Yau Liyong, kita sudah tiba di pos terakhir. Penjagaan di sini luar biasa kerasnya. Penjaga-penjaganya jago-jago kelas satu kepercayaan ayah. Kita harus bergerak menurut gelagat. Si Yau Liyong hanya mengangguk tetapi tak mau menjawab. Ia sudah tahu apa artinya kata-kata poh Cheng En. Kemudian poh Cheng En melangkah lebar. Rupanya sengaja ia menimbulkan suara. Benar jugalah. Dari belakang gerumbul pohon, segera bermunculan empat orang. Yang dua di muka, yang dua di belakang. Kedua orang yang di muka itu segera menghadang di hadapan poh Cheng En. Serunya, apakah Koh Chu membawa tanda amanat dari Tian Chun? Seperti yang tadi, poh Cheng En segera mengeluarkan tanda pengenal diri. Tetapi sekonyong-konyong ia berseru kaget, Hai, mengapa tanda pengenal diri yang kubawa itu hilang? Keempat orang itu tenang-tenang saja memandang poh Cheng En dan Si Yau Liyong dengan pandang bermusuhan. Poh Cheng En merogohi baju, sibuk sampai beberapa lama tetap tak dapat menemukan tanda pengenalnya. Kemudian ia bertanya kepada kedua orang yang menghadangnya itu, kalau tanda pengenal diri hilang lalu bagaimana? Salah seorang yang memelihara jenggot kambing segera menyahut, saat ini kita sedang menghadapi ancaman musuh. Selembar rambut tercabut berarti seluruh tubuh tergetar. Apalagi Tian Chun pun sudah memberi perintah. Karena Koh Chu kehilangan tanda pengenal diri, terpaksa Koh Chu harus menunggu dulu di sini. Hamba akan melaporkan pada Tian Chun habis berkata ia memberi isyarat kepada dua orang yang berada di belakang, lekas beritahukan Tian Chun, bilang. Tunggu dulu, biarlah ku carinya lagi, buru-buru poh Cheng En menukas. Kedua orang yang menerima perintah tadi terus akan pergi tetapi demi mendengar ucapan poh Cheng En terpaksa mereka berhenti. Poh Cheng En sengaja mencari kian kemari. Diam-diam ia berputar diri dan memberi isyarat kepada Xiao Leong. Xiao Leong mengangguk tertawa. Tiba-tiba ia maju selangkah, serunya, Koh Chu, tanda pengenalmu berada padaku. Poh Cheng En tertawa, kalau begitu lekas tunjukkan kepada mereka. Xiao Leong mengiakan. Sambil masukkan tangan ke dada baju, ia maju ke tempat kedua orang yang menghadangnya itu. Berhenti. Mengapa engkan seliar itu bentak si jenggot kambing? Tetapi Xiao Leong seperti tak mendengarnya. Dalam pada berkata itu ia sudah tiba di hadapan kedua orang. Tau-tau kedua orang itu sudah kaku tak dapat berkutik lagi. Ternyata Xiao Leong guna gerakan yang luar biasa cepatnya untuk menutup jalan darah kedua orang itu. Sedemikian cepatnya Xiao Leong bergerak sehingga setelah kedua orang itu terpaku seperti patung, barulah kedua kawannya yang di belakang itu tahu kalau kawannya yang di muka dicelakai orang. Kedua orang yang di belakang itu pun hendak bertindak tetapi kalah cepat dengan Xiao Leong yang sudah loncat dan sebelum kedua orang itu sempat bersuara, Xiao Leong sudah menutup jalan darah mereka. Dalam beberapa kejap saja, keempat orang itu pun sudah dikuasai Xiao Leong. Poh Cheng In tercengang. Ia tak kira kalau Xiao Leong sudah mencapai kemajuan yang sedemikian pesannya. Maka berkatalah ia, sekarang sudah malam. Sekalipun pada saat ini dapat menyelamatkan diri, tetapi tak lama tentu akan diketahui mereka. Kita harus lekas bertindak. Habis berkata ia terus mendahului lari mendaki ke puncak gunung. Xiao Leong mengikuti di belakang. Sekalipun dalam perjalanan bertemu dengan beberapa peronda, tetapi mereka tak bertanya apa-apa. Rupanya karena dalam pos penjagaan tiada terdengar pertandaan apa-apa, mereka anggap tak terjadi suatu apa. Di atas puncak merupakan sebuah tanah datar. Beberapa kubu yang didirikan di situ, tampak sunyi senyap. Poh Cheng In langsung menuju ke kubu yang nomor tiga. Xiao Leong memperhatikan bahwa dalam sebuah kubu terdapat 4-5 orang baju hitam yang tengah duduk bersemedi. Rupanya mereka tengah menenangkan semangat dan tak menghiraukan kedatangan kedua orang itu. Tiba-tiba terdengar orang berseru, apakah itu Nji? Poh Cheng In dan Xiao Leong terkejut. Tak salah lagi, itulah suara iblis penakluk dunia. Poh Cheng In segera memberi isyarat metu kepada Xiao Leong lalu menuju ke kubu yang kedua. Xiao Leong tetap mengikuti di belakangnya. Ia berjalan dengan tundukan kepala agar kawanan baju hitam itu tak melihatnya. Tampak di luar kubu berjajar 8 orang lelaki berpakaian ringkas sama tegak seperti patung pinggangnya. Menyelip senjata. Di tengah kubu terdapat sebuah meja pendek. Di atasnya diberi sebuah tempat pedupaan yang masih berkepul asapnya. Iblis perakluk dunia dan Dewi Neraka tengah duduk dengan berpakaian lengkap. Poh Cheng In berjalan ke muka kubu dan berseru dengan nada manja, Yah! Masudah begini. Tanda petik. Dengan bengis iblis penakluk dunia membentak, baru saja engkau terhindar dari bahaya, mengapa sudah keluyuran kemana-mana? Aku hanya berjalan-jalan di dekat sini, sahuk poh Cheng In. Berkata iblis penakluk dunia pula, saat ini sebenarnya, Cheng Hai si imam tua dan gerombolannya itu sudah tak berdaya. Tetapi anak macan yang kupelihara itu ternyata mengacau. Tong Xiao Liong muncul sebagai musuhku yang tangguh. Oleh karena itu malam ini mungkin takkan terhindar dari pertempuran besar. Setelah budak itu tertangkap, barulah hatiku tenteram. Menurut dugaanku, habis tengah malam nanti, budak itu tentu akan datang. Maka telah ku perintahkan supaya diadakan penjagaan yang ketat. Mengapa engkau masih lari-lari kemana-mana? Apabila berjumpa dengan budak itu, apakah tidak terbahaya? Penjagaan di sini begini kuatnya, masakan dia mampu melayang turun dari langit bantah poh Cheng In. Iblis penakluk dunia menghela nafas kecil serunya, soal itu tak dapat ku perhitungkan. Budak itu telah mencapai kemajuan luar biasa dalam ilmu Tian Kong Xin Keng. Ya, sudah dapat mencapai tataran yang tak terduga. Tiba-tiba ia membentak bengis, mengapa engkau tak lekas kembali ke dalam kubumu? Tolol! Mengapa engkau marah kepada anak sendiri? Dalam beberapa hari ini dia sudah cukup menderita teriak Dewi Neraka. Kemudian berpaling ke arah poh Cheng In dan berkata dengan nada lembut, beristirahatlah. Kelak engkau tentu takkan menderita apa-apa lagi. Dengan nada kemanca-manjaan, poh Cheng In mengiakan dan terus melangkah pergi. Tetapi baru beberapa langkah, ia mendengar ayahnya mementak. Kembali, poh Cheng In terkejut dan buru-buru berpaling, mengapa, yah? Iblis peuakluk dunia tersenyum, karena engkau segan beristirahat, baiklah engkau panggilkan suhengmu suruh kemari. Aku hendak memberi pesan kepadanya. Di mana? Di belakang empat roh. Poh Cheng In mengiakan, terus menuju ke belakang. Dengan tanpa bersuara, Si Oliong mengikuti Poh Cheng In seperti bayangannya. Walaupun iblis penakluk dunia itu seorang yang banyak curiga, tetapi ia tak begitu gila untuk mencurigai anak perempuannya sendiri. Maka walaupun melihat Si Oliong berdiri beberapa belas langkah di muka, ia tak bertanya apa-apa. Kubu kedua itu hanya terpisah tiga tombak dari kubu ketiga. Poh Cheng In memberi isyarat metu kepada Si Oliong. Tanpa berkata suatu apa ia terus lari lagi. Tampak di luar kubu ketiga itu dua orang penjaga. Begitu melihat Poh Cheng In, mereka segera memberi hormat tetapi tak berkata apa-apa. Poh Cheng In dan Si Oliong melangkah masuk ke dalam kubu. Di dalam kubu telah digelari empat lembar permadani bundar. Keempat waris ilmu sakti sedang duduk bersama dahi di atas permadani itu. Di samping mereka terdapat sebuah kursi bambu. Dengan memegang cambuk penenang jiwa milik iblis penakluk dunia, Soh Beng Kisu duduk miringkan tubuh. Begitu melihat Poh Cheng In, ia berseru menyapa dan berangkit. Poh Cheng In tersenyum, ayah memanggil Su Heng supaya datang ke sana. Tanpa curiga apa-apa, Soh Beng Kisu serahkan cambuk kepada Poh Cheng In, katanya, tolong Sumo Ai menjaga mereka tanpa berpaling lagi, ia terus lari keluar kubu. Poh Cheng In menghela nafas longgar. Setelah Soh Beng Kisu pergi, ia membentak pelahan pada Xiao Leong, ayah hendak suruh mereka makan obat, mengapa engkau tak lekas mengobati mereka? Sambil berkata Poh Cheng In cepat melirik ke arah kedua penjaga di luar kubu. Melihat mereka tak mengacuhkan apa yang terjadi dalam kubu, tenanglah hati Poh Cheng In. Xiao Leong mengiakan. Cepat ia mengeluarkan pil sip Xiao Chuan Soh Sintan. Tetapi tiba-tiba ia agak meragukan khasiat obat itu. Adakah pil itu dapat menyembuhkan mereka? Setelah merenung beberapa saat, ia memutuskan untuk memberi dua butir pil pada masing-masing tokoh itu. Setelah Xiao Leong meminumkan pil itu, Poh Cheng In pun segera gentakan cambuk di muka keempat tokoh itu dan mementaknya pelahan, bangunlah. Hatinya amat tegang sekali tangan pun gemetar. Untung keempat tokoh itu serempak membuka matu dan memandang cambuk kulit dari Poh Cheng In dengan terlongong-longong. Tiba-tiba terdengar suara suitan melengking di udara. Xiao Leong terperanjat. Jelas suitan itu berasal dari anak panah pertandaan bahaya yang dilepas anak buah iblis penakluk dunia. Kedua penjaga kubu serintak memberi hormat kepada Poh Cheng In, lapor pada Koh Chu di bawah puncak mengirim tanda bahaya. Lekas laporkan pada Tian Chun berdua Poh Cheng In berseru gugup. Kedua penjaga itu terbeliak kaget. Tetapi mereka pun cepat-cepat lari menuju ke kubu kedua. Lekas. Lekas Poh Cheng In membentak Xiao Leong. Sambil banting-banting kaki. Xiao Leong cepat memberi dua butir pil kepada Jong Leng Lo Jin yang duduk dekat pintu kubu. Telanlah bentak Poh Cheng In seraya gentakan cambuknya. Wajah Jong Leng Lo Jin berubah. Tetapi setelah tertegun sejenak, ia terus menelannya. Saat itu suasana di luar kubu sudah kacau. Berpuluh sosok tubuh orang lari kian kemari amat berisik sekali. Xiao Leong tak dapat banyak berpikir lagi. Ia segera memberikan dua butir pil kepada Leng Hei Sin Ni. Untunglah kesemuanya itu berjalan lancar. Di bawah gentakan cambuk Poh Cheng In, Leng Hei Sin Ni, Randa Busan dan Kongsun Sinto mau menelan pil pemberian Xiao Leong. Setelah itu mereka pejamkan matu bersemedi lagi. Tampaknya tiada reaksi apa-apa. Poh Cheng In menghela nafas longgar, serunya, pil telah mereka telan. Bagaimana reaksinya tunggu saja nanti perubahan mereka. Xiao Leong yang saat itu sudah menaruh kepercayaan penuh kepada Poh Cheng In segera menjurah memberi hormat. Nona, aku baru ia berkata begitu tampak sesosok tubuh. Lari mendatangi. Dan muncullah Soh Beng Kisu ke dalam. Kubu seraya berseru gopoh. Musuh sudah unjuk jejak. Suhu perintahkan aku supaya membawa keempat orang itu keluar. Mereka berjumlah berapa banyak sengaja Poh Cheng In bertanya. Saat ini belum diketahui jelas, tetapi musuh yang tangguh sudah tiba di puncak gunung sini. Tanda petik. Sambil menyerahkan cambuk kepada Soh Beng Kisu lagi, Poh Cheng In membentak Xiao Leong, lekas ambilkan senjataku. Xiao Leong mengiakan. Ia berputar tubuh terus pergi. Begitu berada di tempat gelap, Xiao Leong terus membuka pakaian warna hitam yang dipakainya. Diam-diam ia menimang, entah apakah pil itu berhasiat atau tidak, tetapi malam ini merupakan malam yang memutuskan. Aku harus mengadu jiwa dengan kedua suami istri iblis itu. Setelah memutuskan rencana, ia segera loncat apungkan diri melayang ke kubu kedua. Kubu ik di tempat iblis penakluk dunia dan istrinya. Saat itu iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka Tengah berdiri berdampingan di luar kubu. Sekeliling dijaga rapat oleh kawanan anak buahnya baju hitam. Begitu melihat Xiao Leong meluncur dari udara, mereka kaget sekali. Budak kecil, akhirnya ia masuk ke dalam jaring sendiri iblis penakluk dunia tertawa nyaring. Iblis tua. Kematian sudah di depan mata, engkau masih bermimpi bentak Xiao Leong. Iblis penakluk dunia tertawa angkuh begitu mengangkat. Tangan, kawanan penjaganya itu segera menyurut mundur. Pelahan-lahan dia maju dua langkah tetapi tetap terpisah setombak jauhnya dari Xiao Leong. Dengan tertawa mengejek ia berseru, Sudah ku katakan bahwa aku tak mau memaksa orang. Asal ia mau mengajarkan ilmu Tian Kong Sin Kang itu kepadaku dengan lengkap, aku tentu akan pegang janji. Tiawok Kun dan Mawar Putih kedua Nona serta Kong Sun Sinto dan lain-lain, semuanya akan ku bebaskan. Tetapi kalau tidak, ia berhenti sejenak keliarkan pandang lalu melanjutkan pula, apa yang ku katakan tentu akan ku laksanakan. Dan apa akibatnya engkau tentu sudah tahu sendiri. Tanda petik. Tiba-tiba ia berpaling mementak seorang pengawal yang berada di belakangnya, bawa kemari kedua budak perempuan yang berada di kurungan itu. Pengawal itu mengiakan terus lari ke belakang. Xiao Leong tak mau berkata apa-apa. Ia hanya tertawa dingin memandang iblis penakluk dunia. Walaupun sepintas pandang iblis penakluk dunia itu tampak tenang, tetapi dalam hati ia gelisah bukan kepalang. Dan tanpa berkata apa-apa, Xiao Leong pun melangkah maju. Melihat itu iblis penakluk dunia membentaknya, berhenti. Apakah engkau benar menghendaki kubunuh kedua nona itu? Xiao Leong tak menyahut tetapi tetap maju. Melihat itu iblis penakluk dunia terpaksa mundur pelahan-lahan. Kini ia mundur sampai di muka kubu. Saat itu si iblis sudah tak dapat mundur lagi. Sekonyong-konyong ia membentak keras dan menghantam Xiao Leong. Tetapi anak muda itu hanya tersenyuh saja. Diangkatnya tangan kanan untuk menyapu. Terdengar letupan dan debu di belakang iblis penakluk dunia itu pun bergulung-gulung tiba. Saat itu iblis penakluk dunia cukup banyak juga mempelajari keempat ilmu sakti dari Lam Hei Sin Ni, Jong Leng Lo Jin, Kong Sun Sinto dan Randa Busan. Kesaktiannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Maka beranilah ia menyongsong pukulan Xiao Leong. Siapa tahu Xiao Leong ternyata sudah hampir seluruhnya memahami Tian Kong Sin Kang. Bukan kepalang kejut iblis itu ketika pukulannya seperti terbenam dalam lautan dan tiba-tiba pula ia dilanda oleh tenaga yang hebat sehingga darahnya bergolak-golak. Dewi neraka terkejut sekali. Cepat ia gentakan tongkatnya kepala naga. Tiba-tiba kepala naga itu cepat dan melayang ke arah Xiao Leong. Xiao Leong mendengus dingin. Sekali ia menghantam, kepala naga dan tongkat wanita iblis itu mencelat dan serempak itu terdengar suara orang tertahan. Dewi neraka terpental mundur sampai tujuh delapan langkah jauhnya. Huak wanita itu muntah darah. Begitu kubu ketika melayang kabur, kubu ketiga segera tampak. Tampak kawanan anak buah iblis penakluk dunia berdiri terlongong. Kesatu karena mereka terpesona melihat kesaktian Xiao Leong kedua, karena belum mendapat. Perintah dari pemimpinnya. Seialah mengunduran kedua suami istri iblis, Xiao Leong masih maju menghampiri mereka. Iblis penakluk dunia gugup tetapi ia tetap menutupi dengan tertawa angkuh seraya menyurut mundur. Dan pada saat itu ia sudah mundur ke kubu nomor tiga. Dan apa yang terjadi dalam kubu ketiga itu pun sudah kelihatan Soh Beng Kisu sambil mainkan cambuk sambil membentak keempat tokoh yang masih duduk, lekas bangun. Bangun. Tetapi keempat tokoh itu tetap pejamkan matu dan duduk setenang patung poh chengin yang berdiri di samping, tampaknya seperti gugup juga. Tiba-tiba pengawal yang disuruh iblis penakluk dunia untuk membawa Xiao Bokun dan Mawar Putih tadi, pun sudah datang. Tetapi sikap mereka ketakutan sekali. Sambil berlari mendatangi mereka sudah berteriak-teriak, Tian Chun, kedua budak perempuan itu sudah lolos. Mundur bentak iblis penakluk dunia gugup. Ia terus menerobos ke dalam kubu. Melihat keempat tokoh itu duduk mematung, diam-diam Xiao Liongirang. Ia duga pil itu tentu sudah bekerja. Ia tak mau memburu masuk, melainkan menunggu di luar. Dengan wajah pucat lesi, iblis penakluk dunia cepat mengambil cambuk dari tangan Soh Bengki selalu digentakan beberapa kali seraya membentak. Hayo, mengapa tak lekas bangun? Cambukan itu berhasil membangunkan Jong Leng Lojin. Tokoh itu sering tak berbangkit. Tar iblis penakluk dunia. Mencambuk punggung Jong Leng Lojin seraya membentak, lekas tangkap budak itu, mati atau hidup. Di luar dugaan, Jong Leng Lojin tak mau menyauti dan melakukan perintah. Bahkan tiba-tiba ia menyambar cambuk iblis penakluk dunia dan balas membentaknya, siapa engkau ini? Kali ini iblis penakluk dunia seperti disambar petir kejutnya. Ia lemparkan cambuk terus lolos ke luar kubu. Dengan masih dalam pikiran tak sadar, Jong Leng Lojin menghantam. Iblis penakluk dunia lari ke mati-matian tetapi tetap tak dapat terhindar dari hantaman Jong Leng. Tubuhnya yang melambung di udara itu tiba-tiba menukik turun dan jatuh di samping Sio Leong. Iblis tua, apakah engkau masih mimpi mau lari bentak Sio Leong seraya menutup dada dan tenggorokan iblis itu? Saat itu Dewi Neraka pun sudah terlukap pukulan Sio Leong tadi. Tau gelagat jelek, ia hendak lari. Tetapi ia ingat akan poh Cheng En. Pada saat Dewi Neraka meragu, tiba-tiba terdengar suara berisik mendatangi. Sio Leong kira tentulah anak buah iblis. Penakluk dunia yang hendak menyerbu untuk menolong pemimpinnya. Tetapi ternyata yang muncul itu adalah Cheng Hai Totiang dan rombongan orang gagah. Dewi Neraka yang sudah menderita luka itu makin bingung. Begitu memandang keadaan di tempat situ, tahulah Cheng Hai apa yang telah terjadi. Cepat ia kebutkan lengan jubah untuk menutup jalan darah Dewi Neraka. Hai, apakah kalian ini kawanan roh orang mati teriak iblis penakluk dunia yang walaupun sudah tertutup jalan darahnya namun masih dapat bicara. Saat itu kawanan baju hitam baru tersandar. Dengan bersuit keras, mereka segera maju mengepung. Tetapi Jong Leng Lojin yang menjaga di samping iblis penakluk dunia, segera menghantam kian kemari mencegah mereka. Rombongan orang gagah yang dipimpin Cheng Hai Totiang itu segera menyerang sehingga terjadilah pertempuran dasyat. Sedangkan Sio Leong terlongong-longong sendiri. Ia benar-benar terpukau karena melihat keadaan saat itu. Ia merasa seperti telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tiba-tiba Poh Cheng Nen melengking, Su Heng, tunggulah aku bersama-sama lari. Saat itu barulah Sio Leong seperti diingatkan pada Soh Beng Kisu. Dengan menggerung, ia enjot tubuh melambung ke udara dan melayang turun di belakang kubu. Ternyata Soh Beng Kisu yang bertubuh kurus kering itu sedang siap hendak melarikan diri dari kubu. Sio Leong cepat membentak dan mencengkeram dadanya. Soh Beng Kisu terkejut. Ia tebarkan jaringnya hendak melancarkan pukulan Poh Kut Keng. Tetapi sudah terlambat. Dadanya sudah dicengkeram Sio Leong. Seketika itu ia rasakan dadanya seperti pecah. Sio Leong sudah menutup tiga buah jalan darah orang itu. Kemudian ia terus hendak melangkah ke dalam kubu. Tetapi saat itu Tuk Yookong, Tigong Tai Su dan kawan-kawannya bermunculan datang. Sio Leong cepat lemparkan Soh Beng Kisu kepada Tuk Yookong. Inilah manusia yang membunuh pendekar laknat. Tolong engkau menjaganya. Kelak hendakku bawanya untuk sesaji di makam pendekar laknat. Habis berkata Sio Leong terus loncat ke kubu lagi. Dilihatnya keadaan sudah berubah. Kedua suami istri iblis sudah dibekuk dan dijaga oleh belasan tokoh-tokoh kelas satu yang ditugaskan Cheng Hai Totiang. Untuk menjaga agar kedua iblis itu jangan sampai lolos, mereka lekatkan ujung senjatanya pada jalan darah kedua orang itu. Pertempuran masih berjalan seru tetapi karena pemimpin sudah dibekuk, situasi pertempuran pun dapat dikuasai Cheng Hai Totiang. Yang sukar diatasi hanya beberapa tokoh seperti Naga Terkutuk, Harimau Iblis, It Heng Totiang dan lain-lain. Setelah Jong Leng Lo Jin maka berturut-turut bangunlah Kong Sun Sinto, Randa Busan dan Lem Hei Sin Mi. Mereka merenung beberapa waktu, baru menyadari apa yang telah terjadi pada diri mereka selama ini. Suhu, apakah hengkau sudah sembuh sama sekali buru-buru Sio Leong menghampiri Kong Sun Sinto? Kong Sun Sinto menghela napa, Leong Ji? Apakah hengkau yang membuatkan pil dari kata kaki tiga itu? Di manakah kita sekarang ini? Kita saat ini berada di bawah puncak Kim Ting. Pil itu dibuat oleh paderi sakti Kim Ting. Ah, tak kira kalau aku pun juga. Kong Sun Sinto menghela nafas panjang. Merenung sejenak tokoh itu berkata pula, berapa banyak pil yang telah dibuatnya? Sisanya berikan kepadaku. Sio Leong segera menyerahkannya. Setelah menerima, Kong Sun Sinto lalu memberi keterangan kepada randa busan dan lain-lain. Kemudian keempat tokoh itu segera turun ke gelanggang pertempuran. Dengan kesaktian mereka, mudahlah untuk menundukkan naga terkutuk. Harimau iblis, it hengtot yang dan lain-lain. Kemudian setiap orang diberi nyapil itu sebutir. Tak berapa lama mereka pun pulih kesadarannya. Dan saat itu pertempuran pun sudah selesai. Beberapa anak buah iblis penakluk dunia berhasil melarikan diri. Tetapi yang tak dapat lolos terpaksa menyerah. Kong Sun Sinto memberi sisa tiga butir pil kepada Sio Leong. Pil itu tak mudah diperoleh. Selain dapat mengobati segala macam racun, pun mempunyai daya untuk menghidupkan orang yang sudah meregang jiwa. Harap engkau simpan baik dan apabila perlu dapat engkau gunakan. Sio Leong segera menyimpannya. Saat itu suasana pertempuran sudah sunyi. Cheng Hai Toti yang saling berpandang-pandangan dengan keempat tokoh sakti. Ia menuturkan kepada mereka semua peristiwa yang telah terjadi selama ini. Terutama jasa-jasa Sio Leong yang pantang mundur dalam menghadapi huru hara dari iblis penakluk dunia. Sekalian orang gagah bertepuk sorak memuji-memuji keberanian dan kegagahan anak muda itu. Tetapi Sio Leong sendiri merasa malu dalam hati. Jika tanpa bantuan si kakek mati satu, paderi sakti Kim Ting dan Poh Cheng In tak mungkin ia sendiri dapat menyelesaikan huru hara itu. Berturut-turut randa busan, Lam Hei Sin Ni, Jong Leng Lo Jin, Naga Tertutuk, Harimau Iblis, It Heng Totiang dan lain-lain, mengaturkan terima kasih kepada Sio Leong. Mereka berlutut di hadapan pemuda itu. Sudah tentu Sio Leong terkejut dan tersipu-sipu mengangkat mereka bangun. Pada saat itu tiba-tiba berdatangan pula dua rombongan. Rombongan yang pertama ialah Choa Sik Sesi bersama Mawar Putih dan Tio Bokun. Dan rombongan kedua ialah Kakek Mati Satu bersama Sidara Song Ling. Melihat suhu dan puterinya datang, girang randa busan bukan kepalang. Sementara itu, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka masih dikepung oleh rombongan orang gagah. Jong Leng Lo Jin, Naga Tertutuk, Harimau Iblis dan beberapa tokoh segera menghampiri. Tokoh-tokoh itu geram sekali. Jong Leng Lo Jin memungut sebatang pedang yang terliyak di tanah dan membentak, dosa kedua suami istri iblis itu sudah melewati takeran. Adakah saudara-saudara masih suka memberi ampun kepada mereka? Tidak. Matipun mereka masih ringan kalau dinilai dari dosanya seru sekalian orang gagah. Tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Dan pada lain saat tampak Poh Cheng In lari menghampiri lalu berlutut di hadapan Xiao Liong, Pong Xiao Hiap. Harap engkau suka berlaku murah memberi ampun jiwa ayah bundaku itu. Saat itu Coa Sik Sesi pun menghampiri lalu mengangkat bangun Poh Cheng In, Nak, ah, engkau cukup banyak menderita. Buru-buru Xiao Liong berkata kepada Jong Leng Lo Jin, Lo Chiampua, sukalah Lo Chiampua menerima sebuah permintaanku. Silahkan, apapun yang Tong Xiao Hiap bilang, aku tentu menurut sabut Jong Leng. Xiao Liong menghela nafas, saat ini huru-hara sudah teratasi. Kedua suami istri iblis penakluk dunia itu sudah tak berdaya lagi. Marilah kita melakukan budi kebaikan untuk mengampuni jiwa mereka. Cheng Hai To Tiang dan Kong Sun Sinto segera melangkah menghampiri Xiao Liong. Kata Kong Sun Sinto, untuk memberi ampun jiwa mereka, pun boleh saja. Tetapi demi menjaga timbulannya bahaya di kemudian hari lagi, ilmu kepandayan mereka baru silenyapkan. Melihat Xiao Liong diam saja, Cheng Hai To Tiang pun segera mencabut sebilah badik yang terselip di pinggangnya. Dipotongnya urat nadi penting dari kedua suami istri iblis itu lalu dibebaskannya jalan darah mereka yang tertutup itu. Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka terpaku seperti patung. Wajah mereka suamburam. Poh Cheng In lari ke samping ibunya dan berserup pelahan, Mah, aku-aku sungguh menyesal dan bersalah. Kepadamu, ia segera menangis terseduh sedan. Lama sekali Poh Cheng In tumpahkan kesedihan hatinya. Setelah berhenti menangis ia segera mengangkat bangun kedua ayah bundanya dan dibawanya turun gunung. Tiba-tiba Cho Asik Sesi memberi perintah kepada Xiao Liong, lekaskah susul mereka dan bawa kembali ke sini. Xiao Liong segera lari mengejar seraya berteriak memanggil Poh Cheng In, Nona Poh. Tetapi tanpa berpaling memuka, Poh Cheng In berseru membalas, Aku hendak pergi. Aku sungguh menyesal sekali. Aku memutuskan akan. Mengambil engkau sebagai istri Xiao Liong berteriak gua Poh. Poh Cheng In menjawab rawan, Ah, terima kasih atas kebaikanmu itu. Tetapi sekarang lain halnya. Aku sudah menyadari semua. Jika kau memang orang yang pegang janji, engkau datang tahun depan untuk memenuhi janji mati bersama aku. Kedua sudah istri iblis yang dipapah berjalan oleh Poh Cheng In itu terkejut dan berpaling memandang Xiao Liong. Tetapi mereka cepat menghadap kemuka lagi dan melanjutkan perjalanan turun gunung. Tak berapa lama mereka pun lenyap dalam kegelapan malam. Xiao Liong tertegun beberapa saat lalu berjalan balik ke tempat mamahnya. Sekalian orang gagah segera mengerumuni Xiao Liong. Mereka mendengar apa yang dibicarakan Xiao Liong dengan Poh Cheng In tadi. Tetapi walaupun mereka tak mengerti apa maksud pembicaraan itu mereka tak berani bertanya kepada Xiao Liong. Saat itu karena pertempuran sudah selesai dan keadaan kembali aman, rombongan orang gagah itu saling bergembira ria dan tertawa-tawa. Setelah puas bercakap-cakap, Cheng Hai Tot yang menghampiri Xiao Liong, rasanya tiada berguna aku menunggu lama di sini. Sebaiknya aku akan kembali. Maka izinkanlah Tong Xiao Hiap, kami hendak mohon diri. Sekalipun pada saat itu Xiao Liong dipandang sebagai bintang penyelamat dunia persilatan dan seorang tokoh silat yang telah memiliki kepandaian sakti, tetapi diam-diam hati pemuda itu gelisah. Mendengar Cheng Hai Tot yang dan beberapa tokoh hendak pulang, walaupun merasa tindakan mereka itu terlalu bergegas, namun Xiao Liong tak mau banyak bicara. Demikian setelah beberapa tokoh itu tinggalkan gunung, keadaan makin sepi. Saat itu sudah menjelang fajar. Angin makin dingin. Keempat tokoh puaris ilmu sakti masih berada di situ. Kong Sun Sinto menghampiri Xiao Liong dan memberi salam, Xiao Liong, aku pun juga akan pergi. Xiao Liong bercekat hatinya dan tanpa tersadar, ia bercucuran air mata. Apakah suhu hendak pulang ke Hong San? Jawab tabib sakti itu, segala kehendaku sudah selesai. Sebelum mati, ingin aku pesiar menikmati keindahan gunung-gunung dan sungai yang terkenal. Sekarang aku hendak memulai pesiar ke pegunungan tenggak. Dunia begini luas, jejakku sukar ditentukan. Habis berkata tokoh itu terus sayunkan langkah. Xiao Liong benar-benar tersayat hatinya. Ia masih ingin bicara banyak. Sekali dengan gurunya yang baik budi itu. Tetapi ketika ia hendak melangkah mencegahnya, tiba-tiba tampak Mawar Putih lari dan berlutut di hadapan Coal Sik Sesi, menangis, suhu, mohon Engka Sudi meluluskan sebuah permintaanku. Coal Sik Sesi buru-buru mengangkatnya bangun, kalau ada apa-apa, bilanglah. Tentu akan kululuskan permintaanmu itu. Mawar Putih masih sesenggukan berkata, mohon suhu suka meluluskan aku menjadi rahib. Lam Hei Sin Nilo Ciam Puahendak mengambil aku. Sesaat Coal Sik Sesi tak dapat berkata apa-apa. Ia tahu apa sebab muridnya hendak masuk menjadi rahib itu. Berpaling ke arah Xiao Liong, dilihatnya putranya itu terlongong-longong mengucurkan air mata. Sampai beberapa lama, barulah ia berkata, Lam Hei Sin Nilo Ciam Puah adalah salah seorang tokoh sakti yang mewarisi salah satu dari lima ilmu sakti. Beliau hendak menerimamu sebagai murid, memang suatu keberuntungan bagimu. Tetapi, tanda petik, Coal Sik Sesi tak dapat melanjutkan ucapannya karena saat itu mawar putih sudah mengeluarkan sebilah badik dan terus memotong rambutnya. Coal Sik Sesi hendak mencegah tetapi sudah terlambat. Terpaksa ia hanya menghela nafas panjang dan tak berkata suatu apa. Tiawok Kun yang sejak tadi berdiri di samping tak ikut bicara, demi melihat mawar putih memotong rambut, tiba-tiba ia segera menghampiri Xiao Liong, Bong Siang Kong. Atas budi pertolonganmu kepadaku itu, mungkin dalam kehidupan sekarang aku tak dapat membalas habis berkata ia pun. Segera memotong rambutnya juga. Saat itu Xiao Liong termangu-mangu seperti patung. Dia tak dapat berkata apa-apa kecuali bercucuran air mata. Setelah mengucap terima kasih kepada Coal Sik Sesi, Lam Hei Sini segera memimpin tangan mawar putih diajak pergi. Jong Leng Lojin tertawa gelak-gelak. Ia melangkah ke muka Tiawok Kun, katanya, Aku masih belum punya puaris, entah apakah engkau suka. Tiawok Kun girang sekali. Buru-buru ia berlutut dan memberi hormat dengan hidmat, suhu. Jong Leng Lojin tertawa meloroh kemudian berseru kepada Lam Hei Sini, muridku juga tak kalah dengan muridmu itu. Kemudian Randa Busan pun hendak pamit. Sementara si darah Song Ling berdiri jauh tak mau memandang Xiao Liong. Karena ditinggal pergi oleh tokoh-tokoh itu, hati Xiao Liong seperti tertindih batu. Ia hendak menangis, tetapi air matanya sudah kering. Akhirnya ia bertanya kepada Randa Busan, apakah Chiampo juga akan pergi? Randa Busan tertawa, di dunia tiada perjamuan yang takkan berakhir. Kalau saatnya harus berpisah, kita pun harus berpisah. Demikian para tokoh-tokoh itu satu demi satu segera tinggalkan tempat itu. Yang ada kini hanya Xiao Liong dan mamahnya. Wajah Xiao Liong penuh bekas air matu. Pikirannya melayang pada masa yang lalu. Bayang orang satu demi satu melintas pada benaknya. Tetapi mengingat bahwa mereka telah mendapat tempat yang tepat, hati pun tenang. Ia menghapus air matu dan paksakan tertawa, mah, mari kita tinggalkan tempat ini juga. Saat itu hati Chow Asik sesipun girang dan sedih. Serentak ia berbangkit, ujarnya, marilah kita ke Gunung Hongsan untuk menyambangi makam ayahmu. Xiao Liong terhibur hatinya. Sambil menggandeng tangan mamahnya, mereka segera berjalan pelahan-lahan menuruni gunung. Karena sudah tiada urusan yang penting, mereka pun melakukan perjalanan dengan pelahan setiba di bawah. Gunung lebih dulu mereka mencari penginapan di rumah penginapan. Setelah itu mereka menyewa kereta. Lebih kurang setengah bulan kemudian barulah mereka tiba di Gunung Hongsan. Pada saat mereka mendaki ke atas gunung, apa yang disaksikannya membuat mereka terkejut sekali. Cheng Hai Tot Yang dan rombongan orang gagah yang terdiri dari beratus orang, muncul menyambut mereka. Di dekat kuburan almarhum Tonggun Liong, didirikan beberapa buah bangsal. Selusin bujang perempuan segera memimpin tangan Cho Asik Sesi diajak masuk ke dalam bangsal. Karena terkejut, Xiao Liong sampai tak dapat berkata apa-apa. Ia tak mengerti mengapa tokoh-tokoh persilatan berada di situ. Kiranya untuk membalas jasa Xiao Liong, Cheng Hai Tot Yang memimpin rombongan kaum persilatan menuju ke Hongsan dan mendirikan bangsal dan membangun sebuah gedung yang mewah. Gedung itu akan dipersembahkan kepada Xiao Liong sebagai tempat tinggal ibunya. Xiao Liong sukar menolak kebaikan Cheng Hai Tot Yang dan tokoh-tokoh persilatan. Terpaksa ia mengucapkan terima kasih gunung Hongsan yang biasanya sunyi, saat itu ramainya bukan kepalang. Beratus-ratus tokoh persilatan bersembahyang di depan makam Tonggun Liong. Mereka di Pelopori Cheng Hai Tot Yang Yang bersembahyang dengan berlutut di depan Nissan, Cho Asik Sesi dan Xiao Liong berdiri, di samping makamu untuk membalas hormat. Cho Asik Sesi benar-benar terharu melihat upacara yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan. Ia bercucuran air matu dan berkemak kemik mendoa, Gun Liong, Gun Liong jika engkau tahu keadaan ini engkau pasti dapat meram dengan puas di alam baka. Selesai upacara sembahyangan, tiba-tiba Toh Wen Ki Ketua Kong Tong Pei bersama keempat Sulo maju ke depan makam dan berseru, Daulu kamilah yang salah memberi keputusan. Maka kami akau menebus kesalahan itu dengan kematian. Habis berkata mereka sama mencabut badik dan terus hendak bunuh diri. Sesungguhnya Xiao Liong tak sampai hati melihat mereka membunuh diri. Tetapi ia tak berani lancang mengambil tindakan. Maka ia berpaling memandang ibunya. Ternyata Cho Asik Sesi sudah bergegas maju menghampiri dan berseru, Ciam Puah sekalian, harap jangan bertindak begitu. Bagaimanapun halnya, Gun Liong adalah muridmu. Pada masa itu dia telah melanggar peraturan perguruan. Sudah seharusnya menerima hukuman. Ceng Hai Totiang pun juga menghampiri dan tertawa, Peristiwa yang lampau sudah lalu. Hari ini benar-benar suatu. Peristiwa bersejarah bahwa seluruh kaum persilatan melakukan upacara sembahyang. Soal yang lalu, tak perlu diungkat lagi. Xiao Liong juga ikut menasehati sehingga tokoh-tokoh Kong Tong Pei itu mau juga batalkan niatnya membunuh diri. Mereka mengaturkan terima kasih kepada ketiga orang itu. Dan suasana berkabung, kini berubah menjadi suatu peristiwa yang mengembirakan. Hari kedua, rombongan kaum persilatan pun mengadakan sembahyangan di makam pendekar laknat dan pengemis tengkorak. Cuk Yokong menyerahkan Soh Beng Kisu kepada Xiao Liong. Di hadapan makam pendekar laknat, Xiao Liong menusuk dada Soh Beng Kisu mengambil hatinya dan disembahyangkan di depan makam pendekar laknat. Selesai upacara sembahyangan itu, Cheng Hai Toti yang hendak mengangkat Xiao Liong sebagai pemimpin dunia persilatan. Tetapi Xiao Liong tetap menolak. Ia menyatakan lebih senang menjadi cousu dari Partai Kek Pang dan berkedudukan sama dengan ketua partai-partai persilatan lain. Sudah tentu Partai Kek Panggirang sekali. Mereka menyambut pernyataan cousu ya mereka itu dengan berlutut mengaturkan terima kasih. Sejak itu Kek Pang makin menjulang namanya. Partai itu seolah-olah dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan. Setelah hampir sebulan berada di Gunung Hang San, sekalipun tokoh-tokoh persilatan itu pun segera berbondong-bondong pulang ke tempat masing-masing. Sejak itu Xiao Liong bersama ibunya tinggal di Gunung Hang San. Mereka melewatkan kehidupan yang bahagia. Tetapi Xiao Liong tetap gelisah memikirkan nasib mawar putih, Tiawokun, Poh Cheng En dan lain-lain. Ia pun ingat bahwa besok tahun muka pada pertengahan musim rontok, ia harus menuju ke Gunung Busan untuk memenuhi perjanjiannya dengan Poh Cheng En. Rupanya Cho Asik sesitau apa yang terkandung dalam hati putranya. Ia menasehati agar Xiao Liong dapat mempengaruhi pikiran Poh Cheng En supaya membatalkan rencana untuk mati bersama itu. Dan sebagai perubahan, Xiao Liong supaya menerima Poh Cheng En sebagai istri. Xiao Liong mengiyakan. Setelah tiba waktunya ia segera berangkat menuju ke Busan. Dalam perjalanan, ia menimang, Randa Busan tentu sudah tahu bahwa pendekar laknat itu sebenarnya sudah mati. Dengan begitu perjanjian mereka untuk mengadakan pertempuran, dengan sendirinya gugur. Dan sekarang hanya sebuah perjanjian dengan Poh Cheng En yang harus ia selesaikan. Tiba di Gunung Busan, tepat pada pertengahan bulan 8 pagi. Perjanjiannya dengan Poh Cheng En ialah hari kedua dari pertengahan bulan 8. Ia duga, apabila Poh Cheng En datang memenuhi janji, tentu tak mungkin datang lebih dulu dari dirinya. Tetapi di luar dugaan, begitu memblok pada sebuah tikungan gunung, ia melihat di tengah sebuah hutan telah dibangun sebuah makam. Dan ah ternyata Poh Cheng En. Sudah berada di situ, ia tetap mengenakan pakaian merah menyala dan duduk di samping makam. Nona Poh serintak Siou Leong berseru seraya lari menghampiri. Poh Cheng En serintak berbangkit tetapi tiba-tiba ia menjerit dan rubuh lagi. Siou Leong terkejut dan cepat memapahnya bangun. Sambil lurkan tangan kiri, Poh Cheng En mengerang, lenganku digegitular beracun yang ku pelihara. Lekas bantu menghisap racun itu. Waktu memeriksa, Siou Leong memang melihat lengan kiri nona itu terdapat dua buah lubang yang masih bercucuran darah. Tanpa banyak berpikir lagi ia terus menghisapnya dengan mulut. Lekas hisap. Lekas hisap. Kalau racun keburu masuk ke dalam jantung, tiada obatnya lagi berulang kali Poh Cheng En merintih-rintih. Karena gugup, Siou Leong terus menghisap ke mati-matian. Karena darah terus mengalir tak berhenti, Siou Leong tak keburu meludahkan ke tanah sehingga terus ditelannya. Keadaan itu berlangsung sampai lama. Apakah sekarang nona sudah merasa enak? Tanyanya beberapa saat kemudian. Tetapi serentak dengan itu wajahnya pun berubah. Dilihatnya wajah Poh Cheng En pucat lesi seperti orang yang mau mati. Kemudian nona itu paksakan tertawa rawan, aku tak pantas menjadi jodohmu, racun jong tok itu, sudah, punah. Habis berkata wanita pemilik lembah semi itu pun kelentuk kepalanya dan meramkan mati selama-lamanya. Siou Leong terkejut. Tanpa disadari ia menangis dan berkabung melihat penderitaan dan pengorbanan wanita itu. Saking sedihnya ia sampai pingsan. Setelah sadar barulah ia mengetahui bahwa kakek Matu Satu, Randa Busan dan Song Ling sudah menjaga di sampingnya. Siou Leong segera menanam Poh Cheng En ke dalam liang yang telah disiapkan itu. Kemudian Siou Leong tegak berdiri di samping makam itu seperti orang yang kehilangan semangat. Kakek Matu Satu dan Randa Busan menghiburnya dan akhirnya dapat membujuknya diajak pulang ke Hang San. Cho Asik Sesi juga berduka mendengar peristiwa kematian Poh Cheng En. Sedang Siou Leong tetap lesu seperti orang sakit. Ia lebih suka membenam diri dalam kamar. Dua bulan kemudian barulah ia mulai dapat kembali semangatnya yang hilang itu. Hari itu ia merasa semangatnya segar, kedukaan hatinya pun berkurang. Maka keluarlah ia dari kamarnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia melihat keadaan di luar. Di ruangan besar, penuh dengan meja perjamuan dan tetamu yang terdiri dari ketua partai-partai persilatan serta tokoh-tokoh ternama. Siou Leong heran bukan kepalang. Buru-buru ia mencari mamahnya untuk bertanya. Sudah dua bulan ia tak pernah keluar dari kamar sehingga tak tahu apa yang terjadi dalam rumah. Cho Asik Sesi keluar menyambut diiringi oleh bujang perempuan. Dengan wajah berseritawa, wanita itu berkata kepada putranya, Siou Leong, sekalipun dalam urusan ini aku tak pernah mengatakan kepadamu, tetapi engkau jangan menolak. Hari ini adalah hari kebahagiaanmu. Siou Leong kaget setengah mati, bagaimana ini? Cho Asik Sesi menukas tertawa, mempelai perempuan adalah Song Ling. Mamahlah yang mencarikan jodohmu itu. Sekalipun Siou Leong tak berani membantah tapi ia banting-banting kaki dan menghela nafas panjang. Tiba-tiba kakek Matu satu muncul dengan tertawa-tawa, Bu Yung, apakah engkau tak ingat janjimu yang telah engkau berikan kepada ku di puncak Kim Ting tempoh hari? Siou Leong seperti disadarkan. Teringatlah ia mengapa kakek buta sebelah Matu itu memaksanya supaya meluluskan sebuah permintaannya. Kiranya permintaan kakek itu tak lain ialah hendak menjodohkan cucu muridnya atau si darah Song Ling dengan dirinya. Ah ia tak berani banyak bicara lagi dan Biarkan sekalian orang hendak mengatur bagaimana kepada dirinya. Upacara perkawinan berlangsung megah sekali. Gunung Hang San selama dua bulan ramainya bukan main. Karena terjalin budi dan cinta, kedua mempelai itu hidup rukun dan berbahagia. Randa Busan dan Choa Siksesi girang sekali melihat putra-putri mereka telah mendapat jodoh yang sepadan. Bahkan Randa Busan menerima baik tawaran Choa Siksesi untuk tidak kembali ke Busan tetapi tinggal di Gunung Hang San bersama anak dan menantunya. Setelah sekalian tokoh-tokoh persilatan pulang ke tempat masing-masing, Padri Liao Hoan masih tinggal di situ. Ia menemui Siou Leong dan mengingatkan janjinya dahulu. Ternyata pada 30 tahun yang lalu Gunung Tian San meletus batu-batu besar menutup sebuah gua tempat tinggal kawanan orang utan. Selama 30 tahun itu Padri Liao Hoan suruh muridnya memberi makanan. Tetapi kini orang utan itu berkembang biak menjadi ratusan ekor jumlahnya. Lama-kelamaan mereka tentu akan mati karena sesak. Maka Liao Hoan minta Siou Leong kesana untuk menghancurkan batu-batu besar yang menutup pintu gua. Hanya ilmu Tian Kong Xin Kang lah yang menghancurkan batu-batu raksasa itu. Maka kemohon Siou Hiap suka bersama aku pergi ke Tian San, kata Padri itu. Siou Leong mengajak istrinya memenuhi janji ke Tian San. Setelah berhasil, maka kedua suami istri pendekar itu berkelana melakukan amal perbuatan yang luhur dan berguna bagi rakyat. Dengan berseri-seri kedua pempantin remaja itu, Siou Leong. Seng Ling, mengaturkan hormat minta doa restu kepada tokoh-tokoh persilatan. Tamat. Terima kasih telah menonton!